Gagal tempuh semifinal Arctic Open 2023, Pramudia Yeremia seolah menjadi sosok ketibaan musibah, lantaran tadinya diandalkan memperbaiki sektor ganda putra, malah kembali menelan kekalahan. Sejak babak awal hingga kuarter final, Pramudia tampak jelas cuek kepada Yeremia. Kemistri keduanya seperti bukan ganda putra yang sudah lama mencicipi karir bulu tangkis. Ketika melawan Bagas Fikri di babak 32 besar, Pramudia Yeremia terlihat tidak pernah melakukan tos. Pun ketika merebut tiap angka, mereka tidak pernah tosan sama sekali. Terlalu kaku dengan tidak berdiskusi saat jeda interval, sehingga evaluasi selama pertandingan jadi nihil. Yang masalah komunikasi ini disebut menjadi faktor kegagalan mereka kalah di kuarter final yang seharusnya sangat mampu menumbangkan pasangan Malaysia. Mirisnya saat meninggalkan lapangan, Pramudia jalan terus saja tidak menghiraukan Yeremia yang sudah terlihat kelelahan dan sedikit menyeka matanya. Nah, miskomunikasi ini juga sudah dikonfirmasi oleh sang pelatih Ariono Miranat bahwa benar Pramudia Yeremia terkendala miskomunikasi yang belum cair. Ariono memastikan akan kembali berbicara dengan mereka sebelum melakoni ajang Denmark Open 2023.